Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat berjumpa lagi di pembelajaran IPA yang kedua Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Oke Untuk pertemuan kedua ini kita akan lanjutkan materi tentang sistem organisasi kehidupan bagian 2 Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sel dan jaringan dan untuk hari ini kita akan mempelajari tentang organ dan sistem organ Untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang organ Organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda akan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari ada jaringan hewan maupun jaringan tumbuhan Untuk jaringan hewan terdiri dari jaringan epitel jaringan konektif jaringan otot dan jaringan saraf dari beberapa jaringan ini akan membentuk yang namanya organ organ manusia sendiri atau hewan ini ada 2 organ luar dan organ dalam organ luar itu yang bisa kita lihat ada organ tangan organ kaki organ badan organ kepala maupun organ leher sedangkan organ dalam kita itu ada beberapa macam Nah, disitu sudah ada gambarnya dimulai dari kiri atas itu ada gambar organ otak jantung paru-paru bawahnya ada hati ginjal kandung kemih dan pankreas paling bawah dari kiri itu ada lambung usus halus dan organ usus besar sedangkan untuk tumbuhan jaringannya itu ada 5 kemarin ya kan ada jaringan meristem jaringan epidermis jaringan penyokong jaringan dasar jaringan pengangkut ya dan jaringan gabus dari beberapa jaringan ini akan membentuk menjadi organ yaitu ada organ akar organ batang organ daun organ buah dan organ bunga untuk lebih jelasnya tentang organ saya akan berikan tugas tugas A dan tugas B untuk tugas A silahkan kalian jelaskan fungsi utama dari organ-organ manusia berikut dalam slide sudah tertampil ada gambar organ nama organ dan fungsi organ dan fungsi organ silahkan kalian sebutkan satu fungsi utama dari nama-nama organ tersebut kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing selanjutnya untuk tugas B kalian jelaskan fungsi utama dari organ-organ tumbuhan berikut nah organ tumbuhan ada akar batang daun buah dan bunga silahkan kalian sebutkan satu fungsi utama dari organ-organ tersebut kalian kerjakan di buku tulis selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem organ sistem organ dan merupakan gabungan dari beberapa organ yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu disini untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang sistem organ manusia atau hewan nah dari organ-organ yang kita pelajari tadi beberapa akan menyatu dan akan membentuk fungsi tertentu contohnya ada sistem peredaran darah pada sistem peredaran darah manusia atau hewan itu terdiri jadi organ jantung pembuluh darah arter apa namanya kapilar darah dan sel-sel darah sedangkan sistem saraf itu terbentuk dari organ otak sum-sum tulang belakang dan organ saraf sistem pernafasan manusia atau hewan terdiri dari organ hidung organ varing laring trachea broncus bronchiolus dan organ paru-paru sistem pencernaan manusia terdiri dari organ mulut kerongkongan organ lambung usus halus usus besar rektum anus dan ada organ tambahan yaitu hati dan organ pankreas sistem rangka terdiri dari organ tulang dan sistem muskular terdiri dari organ otot tugas c untuk lebih jelasnya tentang sistem organ manusia silahkan salin tabel berikut dan lengkapi bagian-bagian yang kosong sistem organ pencernaan disini tidak ada bagian yang kosong silahkan kalian salin disitu dicontohkan untuk sistem pencernaan terdiri dari organ mulut dimana di dalam mulut terdapat lidah dan gigi ada organ faring esofagus atau kerongkongan lambung usus halus usus besar hati rektum pankreas dan anus fungsi dari sistem pencernaan ini adalah mencerna makanan dan mengabsopsi molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan mengabsopsi itu adalah menyerap menyerap sari-sari makanan yang kedua sistem pernafasan disini belum disebutkan organ penyusun dan fungsinya silahkan kalian isi kemudian untuk yang ketiga sistem rangka itu gambarnya tengkorak jadi sistem rangka ini tersusun dari organ tulang fungsi dari sistem rangka adalah menyokong dan melindungi organ dalam yang keempat ada sistem transportasi atau sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah yang terdiri dari organ jantung pembuluh darah itu ada arteri dan vena kapiler darah dan sel-sel darah fungsi dari sistem transportasi atau sistem peredaran darah ini adalah mengangkut oksigen dan sari makanan ke seluruh sel tubuh dan mengangkut zat hasil metabolisme yang tidak berguna keluar dari sel tubuh serta melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit untuk sistem organ yang kelima disitu belum disebutkan nama sistem organnya tetapi pada gambar sudah jelas bahwa itu adalah sistem saraf silahkan kalian tuliskan nama organnya adalah sistem saraf sebutkan organ penyusunnya dan fungsinya kemudian yang keenam ada sistem ekresi sistem ekresi itu adalah sistem pengeluaran ada empat organ sistem ekresi kita yaitu paru-paru ginjal kulit dan hati fungsi dari sistem ekresi adalah mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak terpakai dari dalam tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya masing-masing organ dari sistem ekresi ini menghasilkan sisa metabolisme yang beda-beda untuk paru-paru menghasilkan gas karbon dioksida ginjal menghasilkan urin atau air seni atau air kencing kulit menghasilkan keringat dan hati menghasilkan cairan ampedum yang ketujuh ada sistem reproduksi nah untuk sistem reproduksi ini antara laki-laki dan perempuan berbeda yang disini yang dijelaskan adalah sistem reproduksi dari perempuan yang terdiri dari organ ovarium rahim dan vagina untuk fungsi dari sistem reproduksi ini adalah untuk perkembang biakan nah itu beberapa contoh sistem organ manusia silahkan kalian salin bagian yang sudah terisi dan kalian isi bagian yang masih kosong tulis di buku tulismu selanjutnya tentang sistem organ tumbuhan disini ada 4 contoh sistem organ tumbuhan yang pertama adalah sistem pernafasan atau respirasi jadi tumbuhan itu juga bernafas nama organ penyusunnya ada daun yang memiliki stomata batang yang memiliki lentisel dan akar fungsi dari sistem organ sistem pernafasan ini adalah menghirup oksigen sehingga diperoleh energi nah jadi dari stomata maupun dari lentisel itu dapat dimasuki oksigen maupun bisa mengeluarkan karbon dioksida sedangkan pada akar pun juga bisa menghirup oksigen maupun mengeluarkan karbon dioksida yang kedua ada sistem pengangkutan dimana sistem pengangkutan ini terdiri dari organ daun batang dan akar dimana masing-masing organ tersebut memiliki phloem dan silim fungsi dari sistem pengangkutan ini adalah mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh nah untuk yang diedarkan dalam tumbuhan yang diangkut dalam tumbuhan itu terdapat sari-sari makanan atau hasil fotosintesis dan air dan garam mineral untuk hasil fotosintesis ini diedarkan oleh phloem sedangkan air dan mineral yang mengedarkan adalah silim yang ketiga adalah sistem penguapan atau transpirasi nah yang bertugas dalam sistem pernah transpirasi ini adalah daun yaitu melalui stomata fungsinya adalah untuk mengeluarkan uap air yang berlebihan jadi apabila tumbuhan ini kelebihan air maka dia akan mengalami penguapan atau transpirasi dimana uap air akan keluar melalui stomata yang ada di daun yang keempat ada sistem gerak sistem gerak ini nama organnya adat akar batang daun dan bunga fungsi dari sistem gerak ini adalah merespon rangsang dari luar nah akar ini merespon rangsang berupa air dimana akar akan tumbuh menuju ke sumber air batang bisa merespon rangsang sentuhan maupun rangsang cahaya untuk rangsang cahaya maka batang akan tumbuh menuju ke arah cahaya matahari sedangkan untuk rangsang sentuhan contohnya pada tanaman yang menjalar dia akan tumbuh menyentuh benda-benda yang di sekitarnya yang ada di sekitarnya dan contoh untuk daun gerak daun dimana salah satu daun yang kita kenal yaitu daun putri malu bisa merespon rangsang sentuhan dimana apabila kita sentuh maka daun tersebut akan mengatup sendiri sedangkan untuk bunga geraknya adalah berupa gerak mekar maupun mengatup mengunjuk ya untuk gerak tumbuhan ini memang geraknya terbatas sehingga kita hanya bisa melihat bagian-bagian tertentu nah untuk tugas D silahkan tulis atau salin tapil sistem organ tumbuhan dalam buku tulismu nah demikian pelajaran kita hari ini terima kasih atas perhatiannya mohon maaf apabila ada kesalahan semoga yang dijelaskan bisa kalian terima dengan baik jangan lupa tugasnya dikerjakan tugas A dan sampai tugas D terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh